Pemerintah Kota Banjir Baru Pemerintah Kota Administrasi Terbaik Kepala DPM PTSP Kota Banjir Baru Rahmah Hairita berharap di tahun 2019 pelayanan Baparak tidak hanya sebatas menerima berkas saja tapi juga langsung menerima proses penyelesaian perizinan Selanjutnya juga di tahun 2019 ini kita dengan inovasi Baparak itu kita coba tingkatkan lagi dimana Baparak baru cuma hanya menerima berkas nah ini di tahun 2019 ini kita harapkan selain menerima berkas juga mereka bisa langsung menerima proses penyelesaian perizinan jadi ada printernya kemudian juga kita sudah coba ini untuk tanda tangan digital sehingga walaupun saya tidak ikut pada saat kegiatan mobil Baparak itu ke kampus kemudian ke pasar kemudian juga ke kecamatan-kecamatan tetapi perizinan tetap bisa dilayani karena dengan tanda tangan digital itu sementara itu rencana untuk pembangunan mal pelayanan sedang dalam tahap pembahasan dan penyusunan dengan lokasi tepat di belakang kantor DPM PTSP dengan luas sekitar 400 meter persegi dari kota banjir baru Hans Kimberley Yukatpu Banuatv.com melaporkan Terima kasih Terima kasih